selamat menikmati oke, setelah itu di belakang tanda kutip 1 saya memberikan where dimana where nya adalah nomor sama dengan dan disini adalah get saya memberikan fungsi ini dan saya memberikan get dollar garis bawah get dan di get adalah mmr jika saya sudah mempunyai seperti ini saya sekarang mau memberikan header headers lalu tanda semacam ini location titik 2 lalu saya memberikan tanda tanya nah tanda tanya lalu agg sama dengan profile dia akan kembali ke sini dan oke, saya tuliskan eho dulu perubahan perubahan telah ber hasil disimpan oke, mungkin semacam ini dan saya simpan lalu saya coba dan jika seseorang mendapatkan get nomor maka disini sudah ada nama lengkap dan di nama lengkap saya memberikan saya ganti mungkin seperti ini saja dan simpan maka sekarang saya sudah mempunyai abem asa seperti yang sudah saya ganti tadi oke, seperti itu dan sekarang saya juga mau memberikan edit di alamat dan oke, mungkin saya tambahkan satu if disini dan disini saya tambahkan satu dan lagi di get dan nl sama dengan satu disini nl sama dengan satu oke pr saja profil pr sama dengan nl sama dengan pr sama dengan nl dan jika disini saya memberikan if if dan oke disini saya memberikan kurung tutup dan jika di if saya memberikan dollar get tanda semacam ini dan disini adalah pr dan disini adalah sama dengan nl saya memberikan tanda kutip jika saya menempatkan pr dan di pr adalah nl maka ini yang keluar oke seperti itu dan jika saya tidak mempunyai ini maka else nya saya membuat sama saya copy disini copy lalu paste disini oke semacam itu tapi disini saya memberikan value nya adalah alamat dan disini al lalu lalu disini adalah al oke seperti itu dan jika saya memiliki ini selainnya akan ada semacam ini dan disini saya tambahkan mungkin nama lengkap biar kelihatan bedanya dan disini adalah simpan alamat oke saya simpan dan jika saya reload disini saya sudah mempunyai ini dan jika disini saya edit maka yang muncul adalah nama lengkap dan jika oke disini saya mau memberikan edit lagi dan disini saya copy lalu disini saya memberikan al saya simpan lalu sekarang jika saya masuk disini dan saya sudah mempunyai ini lalu jika saya klik disini maka ada ini dan jika saya klik disini ada alamat dan simpan alamat dan disini saya mau mengganti alamat oke semacam itu dan sekarang saya membuat lagi if disini saya copy dan disini saya memberikan else lalu if tanda buka kurung tutup kurung tanda fungsi dan disini saya meng-copy copy paste oke semacam itu dan disini saya ganti dengan al karena saya mempunyai input yang namanya al lalu dware tetap nomor dan disini saya ganti alamat dan isinya adalah al dan disini sudah ada seperti ini kembalinya ke sini lalu yang terpenting adalah saya memberikan ini disini saya copy lalu paste disini dan disini adalah al saya simpan dan jika sekarang saya coba saya mengedit nama lengkap saya kembalikan ke mungkin studio semua huruf besar dan klik simpan nama lengkap maka otomatis saya sudah mempunyai album asa studio nama lengkap dan jika saya klik disini mungkin semacam ini jika saya simpan alamat maka otomatis saya sudah mempunyai alamat yang sudah tersimpan dan demikian konsep dari pengeditan mudah-mudahan anda bisa memahami tutorial ini dan kita lanjutkan ke fungsi-fungsi selanjutnya yaitu membuat fungsi admin halaman admin khusus untuk admin dan pada dasarnya di admin akan berbeda dengan anggota kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati